Ya pemirsa, Hesnidar selaku ketua TPPKK Provinsi Jambi sekaligus penasehat Dharma Wanita Persatuan melakukan kunjungan ke sekolah luar biasa. Dalam kunjungan tersebut, istri dari Gubernur Jambi ini melihat langsung dan berdialog dengan siswa-siswi yang memiliki keterbatasan tersebut. Beginilah suasana kunjungan Hesnidar selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi ke sekolah dasar luar biasa. Dalam kunjungan tersebut, Hesnidar yang juga sebagai ketua TPPKK Provinsi Jambi didampingi oleh Sekda Batanghari Muhammad Azan, istri Wakil Bupati Batanghari, beserta Kepala OPD lainnya. Kedatangan istri orang nomor satu di Jambi ini disambut dengan tari sekapur siri sebagai simbol penyambutan bagi tamu agung atau pejabat. Dalam kunjungan ke SLB tersebut, Hesnidar melihat langsung kondisi mental serta fisik para siswa-siswi di sekolah dasar luar biasa ini. Bahkan dalam kesempatan itu, istri gubernur Jambi ini berdialog dan memberikan motivasi terhadap para siswa dan siswi yang hadir untuk memompas semangat dan motivasi para siswa. Dalam kesempatan tersebut, Hesnidar mengatakan bahwa semua siswa-siswi SLB memiliki kemampuan yang juga luar biasa. Dan terkadang, siswa dan siswi SLB ini memiliki kemampuan yang tidak terduga. Dikatakan Hesnidar, saat ini sekolah luar biasa juga sudah diserahkan ke Provinsi Jambi dan menjadi tanggung jawab Provinsi. Hesnidar bahkan merasa bangga terhadap seluruh anak didik dari sekolah luar biasa tersebut karena sudah berprestasi hingga tingkat nasional. Jambi, ya itu tentu saja itu adalah, sebenarnya itu adalah titipan Tuhan yang luar biasa. Dan sebenarnya potensinya luar biasa di situ. Bahwa kadang-kadang anak-anak luar biasa itu mereka mempunyai potensi yang lebih kuat dari banding dengan orang-orang pada umumnya. Seperti yang Tuna Rumuh, itu dia lebih fokus dan karena dia tidak mendengar apa-apa, tapi kalau diberikan pelajaran dia lebih fokus. Dan kita lihat tadi anak-anak dan mendengarkan tadi sambutan kepala sekolah, banyak prestasi tingkat nasional. Artinya, anak-anak di sini, di batang hari ini, para anak-anak yang berkebutuhan khusus dan disabilitas di sini memang didukung oleh pemerintah daerah. Ini dan ini memang adalah provinsi milik. Sekarang sudah ditanggung jawab provinsi, tapi tentu saja daerah atau kabupaten masih harus bersama-sama berkolaborasi. Karena itu adalah warga batang hari yang secara pemerintahan sudah diserahkan provinsi. Tapi ada tanggung jawab moral juga dari pemerintah kabupaten. Sehingga tadi ada dari kabupaten tetap ada support anggaran seperti untuk makan dan lain-lain. Dan provinsi dari sisi lainnya, sehingga anak-anak disabilitas atau anak-anak dan kebutuhan khusus di sini insya Allah diberdayakan potensinya. Terima kasih telah menonton!